Presiden Jokowi Dodu meresufl sejumlah menteri menjelang akhir masa jabatannya. Pengamatan politik dari WN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prajidno menilai, Kepala Negara Tengah berupaya membersihkan partai politik yang membel. Adi Prajidno menyebut, perombakan yang dilakukan Jokowi justu lebih kental dengan nuansa politik ketimbang memperbaiki kinerja. Hal ini disampaikan ade dalam program obrolan newsroom di youtube kompas.com, Senin 19 Agustus 2024. Dikutip dari kompas.com, Ia lantas mengungkap alasan mengapa resufl kali ini lebih kental nuansa politiknya. Pasalnya sejumlah menteri yang diganti dua diantaranya berasal dari PGA perjuangan. Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu, kini berseberangan dengan Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju KIN, pendukung Presiden terpilih, Prabowo Sublianto. Dengan begitu, langkah Jokowi bisa dianggap sebagai upaya bersih-bersih dari partai yang dinilai membelop. Sementara upaya perbaikan kinerja kementerian lembaga juga tidak begitu terlihat, karena masa pemerintahan Jokowi akan segera berakhir. Diketahui, ada dua menteri dari PDAP yang kena resufl pada Senin 19 Agustus. Mereka ialah Yasona Lawli dan Arifin Tasrif. Jabatan Yasona sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham digantikan Politikus Gerindra Supratmen Andi Aktas. Sementara jabatan Arifin digantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.